Intro Balik lagi di Assalamualaikum Bunda 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 Tema kita pada pagi hari ini Tentang orang bermuka dua Gimana nih pandangan Islam nih Tadi udah-udah nanya nih Tadi di segmen sebelumnya Dia tuh orangnya terlalu baik Iya jadi gak enakan gitu ya Gak bisa ngomong enggak Bahas ya Bang ya Baik Masya Allah Bunda Bunda Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Kita membahas perkara yang kadang-kadang Mungkin kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari Di antaranya kok rasa gak enak ketika menolak permintaan orang lain Itu boleh, kenapa? Karena supaya kita bisa menjaga hati dan perasaan orang lain Cuma jangan sampai mengorbankan perasaan diri kita sendiri Akhirnya iya aja deh, iya aja deh Tapi karena mengorbankan hati dan mengorbankan perasaan kita Akhirnya manis di depan, pahit di belakang Jadi yang pertama adalah kita bisa mengucapkan, mengungkapkan apa adanya Kalau memang saya mohon maaf saya gak bisa Mungkin nanti lain kesempatan Atau ya pengen sih cuma untuk sekarang jangan dulu Nah itu kan sampaikan apa adanya Ketika sudah kita sampaikan apa adanya maka selesai masalahnya Tapi nomor dua ketika kita menyampaikan Iya deh kita ngebatin juga Kemudian yang kedua akhirnya gak ikhlas dalam memberikan kebaikan Dikhawatirkan ketika di belakang di kemudian hari Ada ungkapan-ungkapan yang tidak baik Nah ini yang harus diperhatikan Karena nih bun Bunda Kalau kita melakukan kebaikan kepada orang lain Tapi hati kita gak lapang, hati kita gak ikhlas Pasti dikhawatirkan pasti di belakang, pasti, pasti dan pasti Biasanya ada ungkapan yang tidak sepantasnya Itu yang dikhawatirkan Manis di muka, pahit di belakang Laudhubillah mendalik, jauhin ya bun ya Mungkin itu bagian dari basah-basi sebenarnya ya Iya Tapi ternyata bundanya ke belakangnya gak bisa Ketempuhan Iya apa bunda? Ketempuhan Ketempuhan Ketempuhan, jadinya susah sendiri gitu banget Itu kalau bahasa Jebawai ketempuhan ada tuh bun Iya ketempuhan apa tuh bang? Ketempuhan Ketempuhnya bunda kesono Kena baku Kena bakunya Kena baku Kena baku, jadinya susah sendiri Sudah, sudah, cukup Bunda Bunda Iya Mengingatkan kembali tema kita pada pagi hari ini adalah Bermuka Dua Gimana pandangan Islam untuk orang yang bermuka dua Ada yang baper silahkan Dayang Dayang Yup, silahkan Paling atas, paling tengah di titik center Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Tini dari Majelis Taklim Uhibul Quran Buaran Jakarta Timur Baper nih bun Iya Iya nih bun Saya punya temen bun Baru nikah Baru nikah enam bulan Terus dia tinggal nih bun di rumah mertuanya Tapi mertuanya ini bermuka dua bunda Oh bagaimana tuh ceritanya Iya Apa mertuanya ini kalau di depan dia dan suaminya itu baik banget Perhatian banget Tapi ketika suaminya berangkat kerja Dia tuh disinisin, dijutekin, kesel banget jadinya tuh dia cerita ya Dia tuh mau ngomong sama suaminya dia takut bunda Takut kan kalau misalnya suaminya itu dia ngadu nanti namanya sama orang tuanya ya nanti dia dimarahin Terus gimana nih bunda cara menyikapinya Terima kasih bunda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waduh dilema banget nih salah serba nih kalau kayak gini nih Serba salah Kayak gimana nih bunda nih Ya gimana nih bun Loh pada nanya gimana kita bahas bundanya Baik bun Ya bunda Iya Ada seorang mertua manis di depan ketika ada suami Ketika ada anaknya Eh pahit di belakang lakinya gak ada Oleh karena seorang menantu yang mungkin mempunyai masalah seperti ini Tetap kita lakukan Tolaklah kemunkaran tersebut Kejahatan tersebut dengan kita berbuat baik Jadi tetaplah kita berbuat baik Agar kebaikan itu dibalas oleh Allah Dan kemunkaran kejahatan yang dilakukan Walaupun oleh mertua itu sendiri Siapa yang balas siapa yang bela kita Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi mudah-mudahan doa sama Allah Komunikasi yang baik sama suami Cari tempat yang lain biar kagak ngebatin Betul Pindah ya bunda ya Ini memang bagusnya ngontrak warna sepuluh pun sepetak Setuju sama bunda Lisa setuju Bunda Bunda Iya Satu pertanyaan lagi Sebelum kita break iklan nih Yang baper siapa silahkan Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Ibu Ida Dari Majelis Taklim Wihibul Quran Buaran Jakarta Timur Baper nih Bunda Bunda saya mau tanya Ada tetangga saya berdua itu tadinya akrab Tiba-tiba dia ribut bermusuhan Selek Selek Nah cuma yang satu ini curhat ke saya Tapi saya gak tanggepin Yang satu lagi curhat juga sama saya Ya saya tidak tanggepin bunda Karena apa Saya gak mau ikut permasalahan dia Iya Nah tapi Dia malah bilang sama orang-orang bahwa saya bermuka dua Gitu Dan Sedangkan saya udah mau menjauhi dia Maksudnya menjauhi apa Saya gak mau ikut permasalahan dia Jadi jalan keluarnya gimana Apakah boleh saya menjauhi dia Dan minta solusinya bunda Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jadi gini bunda Kita jawab setelah yang satu ini Jangan kemana-mana tetap di Assalamualaikum bunda Assalamualaikum bunda Assalamualaikum bunda Setiap permasalahan Ada hikmahnya Islam itu penuh cinta Sub indo by broth3rmax